Kita di Indonesia memang belum ada kebijakan yang pro dengan air yang sangat kita butuhkan. Terutama tentang pengelolaan sanitasi dan juga kebutuhan air yang layak untuk diminum. Saat ini kita sedang membahas dan Indonesia menjadi tuan rumah dalam World Water Forum untuk membahas hal-hal seperti ini. Dan Indonesia termasuk salah satu juga dari 11 kota di dunia yang juga terjadi krisis air. Salah satunya di Jakarta. Nah tentunya kebijakan pemerintah sangat-sangat penting terutama untuk mengatur pengelolaan ini. Saat ini kita menyaksikan sendiri bagaimana banyak sekali kerusaha lingkungan dan juga air yang makin tergerus untuk dilayak untuk diminum. Ini dikarenakan mungkin juga terkait dengan kebijakan pemerintah di daerah juga ya. Karena kita juga perlu mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita memilih pemimpin di daerah yang punya master plan tentang kebijakan air gitu. Master plan lingkungan. Karena bagaimanapun kalau asal membangun tidak memperhatikan kualitas lingkungan, kualitas air dan lain sebagainya itu tentunya akan menjadi bencana di kemudian hari. Karena saya menyaksikan sendiri danau yang ada gitu di pinggir-pinggirnya pada bangunan-bangunan liar. Siapa yang mengizinkan kalau bukan orang-orang yang punya kekuasaan di situ. Jadi sekali lagi kita dengan adanya kegiatan World Water Forum ini akan menjadi satu pemicu bagi kita untuk lebih aware lagi apalagi sudah banyak ahli-ahli yang membuat planning sedemikian rupa penelitian sebaiknya. Jadi sudah banyak penelitian dan sudah banyak yang sudah bisa diterapkan tinggal aksinya di kebijakan. Sekali lagi kebijakan ini sangat penting. Kami juga berpesan kepada komisi yang terkait ya agar segera juga ini menjadi suatu urgensi ya. Apalagi kita menjadi tuan rumah. Harus ada sesuatu yang dihasilkan yang benar-benar bisa langsung diterapkan.